Selamat siang teman-teman semua Kembali lagi saya review trading hari ini ya Bermula di watchlist saya Saya melihat tadi ada open sama dengan low Entah kenapa saya ketemu dengan saham BP lagi teman-teman Bersama saya lihat itu adalah saham BP Lalu saya langsung masuk ke halaman trading saya di meraih aset ya Lalu saya lihat disini ternyata Dia juga open gap down teman-teman Jadi saya sedikit berpikir apakah saya bisa masuk setelah Pembukaannya tadi di harga 105 sekarang sudah di 110 ya Artinya saya sudah ketinggalan sekitar 4% teman-teman ya Jadi kalau saya masuk di 111 Maka saya sudah kehilangan atau ketinggalan 5% Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini Kita setiap hari review trading ya disini Kita pure membaca pergerakan bid dan offer ya Kalau kita trading atau scalping ya teman-teman Jadi kita harus memperhatikan pergerakan Angka-angka di setiap kolom-kolom atau papan-papan itu Dan untuk watchlist yang saya gunakan tadi itu Saya comot di broker sumarinya Apa namanya stock bid ya teman-teman Itu adalah semua saham-saham yang diakumulasi oleh Para market maker seminggu terakhir ke belakang Kalau teman-teman mau menggunakan saham-saham yang diakumulasi bandar Teman-teman bisa lihat di video saya sebelumnya Bagaimana cara memasukkan watchlist atau mengikuti saham bandar ya Yang akan kita tradingkan di esok harinya Bukan berarti itu rekomendasi ya teman-teman Walaupun saya bilang itu adalah saham bandar Belum tentu juga itu akan membawa kita untuk profit Oke kita mulai sekarang Nah disini teman-teman bisa lihat ya Di 112 itu sudah diisi ya Sudah diisi Rp30.000 Sekarang dia mulai menipis ya Tinggal Rp9.000 dan terus berkurang ya Nah seperti yang kita bahas sebelumnya Kalau pergerakan harga itu terjadi di posisi bid ya Dia kemungkinan akan turun teman-teman Ya dia akan koreksi ke bawah dulu Tapi saya tidak tahu sampai dimana dia akan koreksi Yang jelas Nah teman-teman bisa lihat 112 nya sudah berpindah ke kanan Lalu dimakan lagi ya Lalu dimakan lagi Beberapa kali kejadian seperti itu Jadi saya tetap bertahan karena ada Apa namanya Kemungkinan akumulasi barang di 112 itu Jadi saya tahan disini Sampai akhirnya saya bisa keluar di angka 113 teman-teman Ya di 113 itu adalah posisi Nah teman-teman bisa lihat ini chartnya Disini pemukaannya ya Harga pemukaannya Dan penutupan kemarin di posisi ini teman-teman Jadi seperti ini penampakan open gap down itu Nah teman-teman bisa lihat ini 112 nya sudah tebal lagi ya Kemungkinan dia akan naik ke atas Lalu saya memutuskan untuk menjual di 113 Kenapa? Karena tadi dia sudah tipis lalu tebal lagi ya Diisi lagi setelah dia tipis diisi lagi ya Itu sebabnya saya cepat ambil keputusan dan menunggu Ya saya menunggu apakah nanti setelah saya jual Barangnya akan dia akan terus naik atau dia turun Jadi di trading kedua ini Dia malah terus naik ke 115 teman-teman ya Dia terus tembus ke atas 114 yang tadinya seratusan ribu lot itu dimakan ya 115 juga dimakan teman-teman ya Dia semakin nipis ini 132 nanti akan terus menipis Saya masuk di sana ya Di 115 saya dapat barang Saya yakin ini akan terus naik ya Kenapa? Karena pembelian yang lumayan besar tadi di 114 100 ribuan lot Dan jika 115 nya juga habis di seratusan ribu lot Maka dia sudah membeli barang yang lumayan banyak di 114 dan 115 Jadi saya tinggal mengikuti Sampai dia take profit di posisi atas nanti Saya tidak tahu di posisi mana Yang pasti target saya cuma 1 atau 2 tik lagi 1,7% seperti tadi Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman Kenapa saya keluar dulu tadi di 113 Kenapa saya tidak tunggu saja Sampai harganya terus naik Baru saya jual ya Karena kalau saya keluar tadi kan Memakan fee juga Dan biaya Apa namanya Tradingnya Jawaban saya adalah Saya tidak tahu teman-teman Saya tidak tahu Dia akan terus naik 114 dan 115 itu akan dimakan Atau tidak Saya tidak tahu Saya pikir tidak ada yang bisa tahu juga Yang saya tahu Saya harus memastikan profit saya Jadi persoalan dia akan terus naik atau tidak Setelah itu baru kita bisa lihat lagi ya Makanya saya amankan dulu Begitu ada peluang lagi saya masuk lagi ya Saya bisa take top Bahkan bisa Bisa 3 kali ya Bisa 3 kali juga saya di satu saham itu take top Seperti yang saya lakukan di saham BP ini teman-teman Setiap trader itu pasti berbeda ya teman-teman Nah kita kembali ke sini Teman-teman bisa lihat Di posisi 117 ini terjadi lagi seperti posisi 113 tadi ya Dimakan Dijemur Dimakan Dijemur lagi Saya tidak tahu apakah itu dia sendiri Bandar sendiri yang memainkan harga seperti ini Atau retail juga Saya tidak mengerti Yang penting kita kembali memastikan profit kita disini teman-teman ya Saya pastikan profit di 117 Nah teman-teman Terus berlatih ya Semoga bisa kucuan konsisten Oke